Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Yatuh Muhammad Menjuruh Oficial Di kesempatan kali ini Sekarang mungkin Terus sekitar lah kayak biasanya Jika di studio, gak dimana-mana Cuma kita sekarang di bandara Bandara Internasional Swarnong Hatta Untuk ke Masih menunggu penerbangan saya Dari Jakarta Menuju Turki, setelah itu ke Mesir Setelah itu ke Cairo, setelah itu ke Terim, Yaman Al-Namu Jadi sebelum saya berangkat Karena masih ada waktu yang uang Jadi lebih baik kita isi waktu itu Dalam Q&A Sama Hasan Menjauh Musawak Karena banyak banget yang minta Q&A lagi Minta Q&A lagi Dan Q&A yang sudah lewat kemarin Q&A yang pertama itu seru banget Dan hasilnya memuaskan banget Jadi sekarang akan kita mulai Q&A kedua Oke pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan pertama Di Turki liburan atau ada urusan? Di Turki ada urusan Pasti ada urusan Mungkin ada urusan Nah itu ada Ada niat liburannya juga Jadi Terbanyak niat Ada niat liburannya Ada beberapa urusan juga Di sana Dan juga pengen Siara-siara juga Ngeliat museum Ngeliat siara-siara Ngeliat Terbanyak Bentar Tanyanya belum ada yang menarik nih DM dari Sudah berapa tahun Ditarim? Saya Ditarim dari pertama kali Saya ketarim Saya sudah sekitar 7 tahun Tapi waktu pertama kali saya berangkat Saya masih kecil banget Maksudnya umur saya Mungkin masih 12 Atau 11 tahun Jadi saya masih belum belajar serius Masa belajar Nulis Baca Eh maaf Belajar bahasa Belajar itu Dan lain-lain Dan mulai saya belajar Belajar serius Dan itu beberapa tahun yang lalu Dan Iya Ada yang minta Ucapan selamat tinggal Tapi itu biar di akhir aja ya Iya Ada Apa warna kesukaan Habib? Warna kesukaan saya Adalah Ada tiga warna sih Hijau Udah yang nomor satu Bisa begitu Iya hijau Putih Hijau Karena itu Warna yang saya suka banget Emang dari dulu Maksudnya saya warna hijau Hitam itu juga Saya suka banget Hitam Putih Saya suka banget Tiga warna itu Yang paling spesial Setelah itu Biru 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 Ananya juga warna biru Ananya biru tua Biru tua? Ananya yang paling banyak Biru tua itu Iya Kan anak lagi Hari Jumat ini Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Biru Kalau seorang wanita Sedang Haid Apa Dibolehkan Membaca Ratif Ratif itu Dia nyatuhnya Membaca Bikir Bikir Belum Hal Atau Membaca Tidak Apa Kalau Dia Membacanya itu Emang bukan Karena Haid Emang Dibaca Dan Waktu dia Kena Halangan Dia mau Baca terus Tidak ada Masalah Tidak ada Apa Boleh Boleh Jangan Nanya doang Terus Membaca Ratif Jadi Banya Terus Baca Ratif Kemana Bawa Kemana Saya ini Mau pergi ke Turki Dari Turki Saya pergi Ke Tairu Setelah itu Saya pergi Ketarim Ini Yang saya Berangkat Dari Sini Untuk Balik Kemud Kemud Tapi Melalui Tansi Berapa Negara Dari Usia Berapa Kalian Berdua Mondok Ditarim Dari Usia Saya 12 Tahun 12 Tahun Sih Bukan Mondok Masih Tinggal Diluar Semua Keluarga Tapi Sudah Balik Kronok Lagi Nah Mulai Mondok Sini Sini Itu Mungkin Usia Saya Sekitar 14 Tahun Atau Sekitar Itu Ini Gak Kita Kasih Namanya Supaya Cepat Soalnya Ini Buru Buru Banget Ini Gak Usah Dek Katanya Mau pergi Kemana Beb Dan Berapa Lama Saya Gak Tahu Berapa Lama Kemana Saya Desebutkan Dua Kali Dan Jadi Berapa Lama Doin Aja Insya Allah Bisa Belajar Dengan Baik Bisa Mendapatkan Timur Sebanyak Banyak Banyak Bisa Kuat Menjaga Segalanya Insya Allah Dan Bisa Kembali Dengan Baik Dengan Penyakal Afiat Untuk Kembali Dan Ya Kembali Lah Bisa 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 Jangan Oke Perasaan Anak Pasti sedih Tapi Karena Setiap Pertemuan Itu Pasti Ada Perpisahannya Dan Sudah Terbiasa Berpisah Dari Terbiasa Kapan 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 Ya Begitulah Anak Pasti Tidak Tidak Senang Berpisah Sama Muhammad Ya Begitu Perasanya Yang Yang Jelas Yang Jelas Begitu Anak Sedih Tidak 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 Tahun Berapa Dih Tidak Tidak Tahun berapa Dih Dih Bila Bila Ya Anak Sekarang Anak Karena Belum Tahu Pas Yang Anak Juga Belum Yara Pasti Bilih Pergi Engga 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 Ini Kalau di Layar Aslinya Aslinya Anak Milih Tergi Wah Lanjut Lanjut Tips Biar Nggak Insecure Tips Biar Nggak Insecure Iya Insecure Itu Maksudnya Kata-kata Baru Kayaknya iya, baru ya ini misalnya kamu tuh insecure itu cara supaya gak insecure iya kan belum selesai ngomong nah insecure itu datarnya dari setan yang menghina dan merendahkan kadar kemuliaan seorang manusia itu harus kita tahu pokoknya yang menjatuhkan dari kemuliaan kita itu dari setan datangnya bukan dari Allah s.w.t kalau dari Allah, Allah itu maunya seorang hamba itu ya emang dia yang merasa rendahatnya bukan diendahkan yang selalu merendahkan itu biasanya setan dan kelompoknya mereka merendahkan para manusia mereka mengira kita ini titik kecil tidak ada harganya atau gimana, itu datang dari mereka jadi kita merasa kecil, kita merasa lemah, kita merasa tidak bisa begitu juga orang-orang kelompoknya setan mereka memasukkan itu kepada negeri kita ini negeri kita ini Tuhan negeri kita punya apa namanya negeri kita punya minyak punya gas punya emas punya segala-galanya punya kekayaan laut kekayaan bawah tanah kekayaan semuanya tapi mereka memasukkan kepada kita bahwa kita lemah bahwa kita gak bisa berarti itu datangnya dari setan dan kelompoknya dan kalau kamu tahu itu datangnya dari tempat yang salah jangan ditimak dan kalau datang hal-hal yang begitu kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkata aku sudah ciptakan manusia ini fi ahseni tergini ciptaan yang paling bagus yang paling sempurna manusia masih mau insecure lagi masih mau merasa tidak punya merasa lemah merasa apa banyak orang yang jauh lebih tidak punya tapi perbedaan mereka dan mereka punya rasa percayaan diri dan rasa keyakinan bahwa mereka bisa kalau anda juga mau tambah-ambah supaya kita gak jauh-jauh banget dari yang secure-in-secure ini cara agar hati kita tidak gampang tidak mudah kecewa bagaimana tidak mudah kecewa itu ya gak usah banyak pikir deh jangan kecewa jangan kecewa supaya gak gampang kecewa anak gak bisa jauh anak kan disini reporternya reporter lagi apaan fenomenya maksudnya biar gak gampang kecewa ini biasanya orang temennya ada banyak sebab beberapa hal yang emang kita harus nggak kecewa contohnya kita harus kecewa misalkan kita melakukan hal-hal yang baik kita harus kecewa sama diri kalau misalnya kita melakukan maasiat kita harus kecewa sama kelakuan kita itu tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak berharga dan kita kecewa sebab itu jangan, karena itu gak akan memberikan kita apa-apa dan kita hanya merasa mungkin dari itu kecewa dari orang ini, kecewa dari orang itu kamu mikir, lantas gak kamu mikirin orang itu lantas gak kamu kecewa sama orang itu sebagian orang kamu tidak mantas bahkan memikirkan dia yang harus kita lakukan kita harus gak kecewa di beberapa hal memang kita pasti kecewa, kita akan kecewa, terus kembalikanlah itu semua, supaya Allah s.w.t semua akan membaiki jawab dan itu aja mungkin kita terlalu kalau sahabat dengan laki-laki itu boleh tidak beb, atau ada larangan beb silvina silvina, jadi dia perempuan hanya bersahabat laki-laki gak apa-apa kalau gak membawa kita kepada keburukan kepada maksiat, kepada hal-hal yang tidak diinginkan selama itu baik enggak, hanya tapi, tapi kita Allah s.w.t berkata di Al-Quran Allah gak melarang waktu Allah melarang perbuatan zina Allah gak bilang jangan kalian lawan zina Allah bilang wala teger berzina jangan kalian mendekati zina yang dimaksud apa? larangannya disini bukan zina aja hal-hal yang mendekat yang kita untuk sampai kepada hal tersebut hal yang keji itu dilarang sama Allah nah, persahabatan antara lawan jenis yang dimaksud laki dan lawan jenis yang perempuan atau perempuan dan lawan jenis yang laki-laki itu memberikan kepada mereka pintu-pintu membukakan kepada mereka banyak pintu-pintu setan untuk menggoda mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebab itu dilarangnya duduk laki sama perempuan di satu tempat sendirian itu tidak boleh atau satu laki-laki dengan dua atau bagaimana dan bagaimana itu tidak boleh kenapa? karena itu mendekatkan menuju hal-hal yang tidak baik tapi kalau misalkan dari jauh hanya kenal sahabat jauh saja tidak ada kemungkinan terjadinya keburukan tidak ada ketakarikan sama lain insya Allah tidak apa-apa apa kesan dan pesan selama di Indonesia? saya senang banget bisa balik ke Indonesia ini bisa ketemu banyak teman bisa bisa tahu banyak teman bisa kenal banyak orang bisa dapat banyak pengalaman lagi bisa lihat banyak-banyak hal lagi dan insya Allah bermanfaat dan insya Allah bisa kembali lagi amin katanya dia nanya Habib Antum mau balik keaman lagi terus bagaimana nanti? ntar dulu terus akun Youtubenya masih bakal upload ya? oke ini akan menjadi pertanyaan terakhir atau jawaban terakhir itu dari saya saya akan teruskan channel Youtube ini dan tidak akan berhenti insya Allah disana sudah halnya spoiler ya disana banyak banget hal yang tidak diketahui publik disana gak banyak banget hal yang tidak diketahui publik banyak banget yang orang yang gak orang gak tahu hal-hal yang lagi tentang kota Tarim tentang kota Parawali tentang hal-hal yang mungkin bisa memberikan kita motivasi memberikan kita manfaat memberikan kita hiburan karena ya walau saya selalu sebutkan channel ini saya memberikan motivasi manfaat ilmu dan hiburan yang ber kepada semua orang jadi yang mau menambah wawasannya tahu lebih dalam bagaimana kota Tarim adat mereka rumahnya mereka bahkan mungkin cara bangun rumah disanapun saya bisa tunjukkan nanti di konten-konten yang akan datangnya karena disana cekartus berumahnya itu total terbangun dari tanah saja tidak ada yang lain tanah dari kayu tidak ada yang lain tapi saya bisa kasih tahu tembok disana itu minimal 50 cm seperti tembok nantilah pokoknya jangan jadi sebuah yang terbang dan begitu maksudnya insyaallah gak bakal berhenti sebelum sebelum tutupan kesan di Indonesia udah tadi bukan itu beda lagi udah oke yaudah di Indonesia sangat menyenangkan sangat membuat kita senang sangat membuat kita gembira insyaallah dan tidak mengecewakan dan insyaallah bisa bermanfaat dunia akhirat amin semoga yang kita katakan sudah bisa bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan jika ada kesalahan dari saya jika ada kegunaan dulu saya muhammad pamit mohon maaf jika ada apa-apa pokoknya dan mungkin suaranya atau apa-apa mungkin kurang rapis karena gak bawa mic ya sebelum kita tutup ini minta maaf untuk yang nanya banyak tapi gak dijawab soalnya di sini waktunya sangat terbatas ini momentan lagi mau pesawatnya udah gak lama lagi jadi kita gak bisa panjang-panjang gak ada part keduanya ya insyaallah yuk Assalamualaikum 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 Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb